Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru Mengenai alur cerita sinetron beda dari surgamu yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Nah guys pada cuplikan tarilah hari ini kita pun cukup sangat dibikin bahagia Karena pada akhirnya Sakinah pada saat itu bersama Dennis pergi ke supermarket Dimana mereka pun disini merasa senang sekali ya guys Namun dibalik kebahagiaan mereka tentunya sosok ular betina Namira yang kali ini memang Dengan sigap ia pun mengikuti Dennis dan juga Sakinah Dan ia juga sempat bersembunyi di mobil belakang milik Dennis dan juga Sakinah Namun nampaknya kabar bahagia pun telah datang Dimana Sakinah pun merasa mual-mual Dan disinilah dimana mungkin kali ini Sakinah akan hamil ya guys Tentu doa kita semua terijabah dan dikabulkan Karena pada akhirnya Dennis pun akan segera mempunyai momongan Disitu juga Dennis yang merasa gembira dan senang sekali ya guys Yang pada akhirnya ia pun merasa terjantannya itu sangat bisa dikeluarkan Karena pada akhirnya Dennis pun sudah siap dan sanggup untuk menghidupi Sakinah dan anak buah hatinya nanti Dimana Dennis pun disitu akan siap menjadi daddy dari anak-anak Sakinah So sweet sekali ya guys pada adegan kali ini melihat keromantisan antara Sakinah dan juga Dennis Namun sepertinya ya guys disini rencana ular betina Namira yang saat itu memang dengan sigap Dan ia pun sempat mendengarkan perkataan-perkataan itu Dengan dimana nantinya antara Dennis dan juga Sakinah yang nampaknya akan merasakan hal sakit sama yang dirasakan oleh Namira Karena Namira disini tidak akan pernah ridho dan tidak akan pernah ikhlas melihat kebahagiaan antara Dennis dan juga Sakinah Dimana pada saat itu sesampai di supermarket dimana Sakinah sendiri berjalan namun baru berjalan beberapa meter Dimana Sakinah pun hampir saja terjatuh namun untuk saja ada pangeran Dennis yang sengan sigap Langsung menyelamatkan sosok Sakinah yang akan terjatuh Karena disini Sakinah pun merasa curiga karena sepatu yang dipakainya terlepas Pentolannya ataupun perlihatannya tersebut Sehingga Sakinah pun merasa curiga ya guys Ketika itu memang sepatu tersebut tidak pernah dipakai namun secara tiba-tiba patah Dan pada akhirnya Dennis pun merasa curiga kalau semua ini adalah ular betina Namira Yang memang dengan kelecikannya tersebut untuk sengan sigap mencelakai si Sakinah Nah guys namun sebelum lanjut juga ya guys ke pembahasan dan kelor videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan bida dari surgamu Kedapannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Di adegan awal ataupun di episode sebelumnya kita pun sudah menyaksikan bahwasannya Dimana akan terjadi dengan Andrew dan Dini yang digerbek oleh para warga setempat ya guys Dimana Andrew pun disini tak sengaja dan ia juga sempat dipergoki oleh para preman tersebut Untuk supaya dibuat bantai habis Dimana rumah milik Dini tersebut sempat dibakar sehingga Andrew dan Dini kini melarikan diri Dan akhirnya Andrew pun membawa Dini ke rumah yang tepatnya Dimana tempat tersebut adalah tempat aman bagi Dini Karena pada cuplikan terakhir hari ini kita pun menyaksikan bahwasannya Kali ini Andrew pun akan segera menikahi Dini ya guys Dimana Dini dan Andrew sudah saling mencintai Teruntuk orang tua dari Andrew pun sudah sangat setuju Begitu juga dengan Dennis dan juga Sakinah karena memang pada episode kali ini cukup dibikin tegang lagi Karena Dini yang notabene-nya berstatus sebagai janda beranak satu Justru ia malah memasukkan seorang pria yang tak dikenal Sehingga membuat para warga pun marah Dice Dan berpikir buruk terhadap Dini dan juga Andrew Bahkan tak cuma itu warga pun ada yang melempari batu kepada Dini dan juga Andrew Sehingga Andrew pun berusaha ya guys Untuk bisa membuat Dini terselamatkan dari lemparan batu para warga tersebut Tentu saja ini adalah ulah dari preman yang membenci Dini ya guys Karena preman tersebut ingin memiliki si Dini Namun ia pun tidak pernah bisa memilikinya Namun disini juga preman tersebut sempat mempitnah para warga Untuk menggerbek rumah Dini dan juga Andrew disitu Atas kejadian ini justru warga pun akan memaksa Dini dan Andrew menikah Jika semua ini terjadi ya guys Maka akan sangat semakin seru dalam alur cerita sinetron Bida dari surgamu di episode mendatang Mau tak mau karena terpaksa nantinya Dini dan Andrew pun harus menikah Alhasil ini si Namira akan segera dimadu oleh Andrew Wah makin seru aja nih guys alur cerita dalam sinetron beda dari surgamu kali ini Ketika Namira sibuk untuk menggoda suami orang Justru suaminya harus menikah dengan wanita lain Dan disini dimana Namira pun akan mendapatkan karma yang cukup baik Dimana hal ini yang sangat kita tunggu Bagi para pengkebar dan para pecinta sinetron beda dari surgamu Dini dan Andrew pun akan segera menikah Atas paksaan dari para warga tersebut ya guys Karena sempat digerebet Padahal Andrew dan Dini memang tidak pernah melakukan apa-apa Yang hal hasil dimana Dan Andrew dan juga Dini Kali ini memang harus segera menikah Namun persetujuan ini sempat dilakoni Ataupun disetujui oleh pihak keluarga dari Andrew Yang nampaknya mereka pun sangat menyukai Dini Walaupun mereka belum pernah ketemu Dan geser juga di adegan lain ya guys Ketika Dennis dan juga Sakinah sempat berada di supermarket Dimana kromantisan pun terjadi Ketika si Sakinah hampir saja terjatuh Disitu Dennis dengan romantisnya dan so sweet sekali Mengangkat si Sakinah yang sempat hampir saja terjatuh Dimana pada episode kali ini tentunya akan sangat semakin seru Karena pada akhirnya Dennis dan juga Sakinah sempat memergoki Manager dari si Dennis dan juga si Namira Sempat bertemu dengan Namira Yang pada akhirnya Namira pun disini akan segera dikasih obat tidur Dan pada akhirnya manager tersebut pun akan segera mencicipi Apem yang cukup munuk bagi si manager tersebut Dan pada akhirnya Andrew pun akan segera leluasa Untuk supaya bisa menceraikan si Namira Disinilah terjadi suatu konflik antara Manager tersebut bersama Namira Yang pada akhirnya Namira pun akan segera menikah dengan manager tersebut Karena memang ini adalah salah satu trik Mungkin bagi si Namira sendiri Karena pada saat itu Namira sempat mengintai Dan memata-matai Stenis dan juga Sakinah Dan kali ini memang sangat mengejutkan sekali Teruntuk Sakinah kali ini akan sangat merasa bahagia Mungkin dengan kermanya yang akan dihadapi oleh Namira Begitu juga dengan manager tersebut ya guys Tentunya kalian pun sangat penasaran lagi dengan alur dan kisah cerita di episode mendatang Dan kita nantikan saja guys Kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton!